Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Tika Yuramawati dari Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di sini saya akan menyampaikan tentang review, jurnal, energi dan dampaknya terhadap lingkungan Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya Perubahannya sering mempengaruhi lingkungan udara yang kita hirup dengan berbagai cara Dengan demikian, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan kompor adalah penyebab utama terjadinya polusi udara Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, pemanasan global, dan perubahan iklim Untuk memenuhi kebutuhan energi di kota metropolitan Biasanya dibangun pembangkit-pembangkit listrik dengan berbagai sumber penggerak turbinnya seperti PLTN, PLTA, PLTU, dan PLTD Untuk PLTU, biasanya menggunakan batu bara untuk menghasilkan uap penggerak turbin Pembangkit-pembangkit listrik ini menghasilkan gas buang yang dilepas ke udara dan residu yang dibuang ke lingkungan Pada penggunaan mobil sepeda motor, dan lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil sebenarnya terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik dan panas Energi-energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja Energi juga merupakan suatu besaran yang dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya Sistem dapat dibedakan menjadi sistem terbuka dan sistem tertutup Untuk sistem terbuka yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antar sistem dan lingkungan Untuk sistem tertutup adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungan tetapi masih memungkinkan terjadinya pertukaran energi Sistem tertutup dikatakan dikatakan sebagai sistem yang terisolasi bila tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungan Sistem dalam termodinamika adalah suatu sistem yang dapat berinteraksi atau adanya pertukaran energi dengan lingkungannya Alam semesta dapat dianggap sebagai suatu sistem yang terisolasi Di luar sistem disebut dengan lingkungan Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan berbagai cara sering mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup Dengan demikian mempelajari energi tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan Dari tanah yang kita tanam dan air yang kita minum sampai udara yang kita hirup lingkungan telah menerima dampak yang sangat besar untuk semua itu Polusi lingkungan telah melalui ambang batas dimana menjadi ancaman yang serius bagi tanaman, satwa liar dan kesehatan manusia Ratusan unsur dan senyawa seperti benzena dan formaldehid diketahui teremisi pada pembakaran batu bara minyak bumi gas alam dan kayu pembangkit-pembangkit tenaga listrik mesin kendaraan tungku pembakaran dan bahkan perapian Beberapa senyawa ditambahkan ke bahan bakan cair untuk berbagai alasan seperti MTBE atau metil tertiari betil ether yang digunakan untuk meningkatkan angka oktan pada bahan bakar dan juga oksigenisasi bahan bakar pada musim dingin untuk mengurangi asap perkotaan yang mana dapat mengganggu kesehatan mata dan pernafasan emisi HC merupakan komponen besar dari emisi senyawa volatil organik atau VOCS dan ini umumnya digunakan secara bergantian untuk emisi kendaraan bermotor sebagian besar dari emisi VOC dan HC disebabkan oleh penguapan pada saat pengisian bahan bakar atau tumpahan ketika speedbag atau oleh penguapan dari tangki gas karena penutupan yang tidak tertutup rapat pelarut bahan membakar dan produk untuk pembersih rumah tangga yang mengandung benzena butana atau produk HC lainnya juga merupakan sumber penting dari emisi HC peningkatan pencemaran lingkungan pada tingkat yang mengkhawatirkan dan peningkatan kewaspadaan dari bahayanya itu sendiri membuat perlu dilakukan pengendalian pencemaran lingkungan dengan menggunakan undang-undang dan kesepakatan internasional di Indonesia ada amdal sebagai manfaat lain pemisahan timbal dari bensin pada katalitik konventer menyebabkan penurunan yang drastis pada emisi timbal beracun sebagai hasilnya sekarang ini fasilitas industri dan kendaraan menghasilkan sebagian kecil dari polutan sama seperti yang mereka hasilkan beberapa dekade yang lalu orang yang mempunyai masalah dengan jantung dan paru-paru terutama asma faktor terbesarnya adalah disebabkan oleh polusi udara demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati